Di lantai dua pavilion angin musim semi, suasana musim semi yang semula lembut kini hancur. Suasana mencekam dan bau mesiu pun menyebar. Ini langsung berubah menjadi medan perang. Letian tidak takut saat dia mengejek Overlord Skysen. Hal ini membuat Feng Hao mengerti mengapa tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia orang gila. Pada saat ini, putra suci Tuan Langit telah bertemu dengan moncong ini. Dia salah perhitungan. Seolah-olah Letian benar-benar mengabaikan ancaman tersembunyi dalam kata-katanya. Letian telah memarahi putra suci Tuan Langit dengan sangat buruk sehingga dia tidak bisa mundur. Saya sudah lama mendengar bahwa kekuatan saudara Letian tidak terduga. Saya ingin tahu apakah Anda berani menandingi saya. Aura di sekitar tubuh Tuan Langit putra suci melebar dan menyusut, namun dia mengendalikannya hingga ke area yang sangat kecil. Itu tidak mempengaruhi bunga dan tanaman aneh di sekitarnya. Hanya suara gelombang energi yang terdengar, yang membuat hati orang bergetar. Dikabarkan bahwa dia telah memperoleh warisan besar dan menguasai teknik rahasia Overlord Sky Sane Land. Dia pernah membunuh tahap awal Great Sane ketika dia berada di alam Mortal Sane. Saat itu, dia sempat menimbulkan keributan yang cukup besar. Di wilayah timur, ia pada dasarnya tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Dia sangat percaya diri. Dia tidak takut pada siapapun di generasi muda, bahkan Letian yang terkenal sekalipun. Akan terjadi pertempuran besar. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Para elit muda di lantai dua semuanya tampak seperti sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Letian. Namun, caranya melakukan sesuatu sudah terkenal. Tidak ada seorang pun yang tidak pusing menghadapi orang gila ini. Ayo kita bertanding. Letian duduk kembali dan kemarahan di wajahnya menghilang. Dia memandang Overlord Sky Sane dengan ekspresi mengejek. Apakah menurutmu ada orang yang bisa menjadi lawanku? Matanya penuh dengan penghinaan dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Sepertinya dia tidak tertarik melawan Overlord Sky Sane karena dia terlalu lemah. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menambah kemarahan Tuan Langit Suci. Meskipun dia tidak menggerakkan tubuhnya, seluruh dunia tampak gemetar saat ini. Kupu-kupu di antara bunga dan rumputan eksotis juga bersembunyi di dalam bunga, seolah hari kiamat telah tiba. Putra Suci Tuan Langit, Tuan Muda Letian. Tolong jangan merusak keharmonisan di antara kalian berdua. Suara surgawi itu bagaikan embusan angin musim semi, mengobarkan suasana mencekam. Segera, es batu seolah-olah ditambahkan ke air mendidih, menyebabkan suhu turun drastis. Orang yang berbicara secara alami adalah musim semi. Dia mengenakan gaun putih dan secantik bida dari bulan. Wajahnya ditutupi oleh kerudung tipis, memberikan kesan kecantikan yang kabur. Hanya dengan melihatnya sekilas saja akan menyebabkan seseorang mendapat ilusi mati lemas. Dia tersenyum tipis saat kupu-kupu berwarna-warni berputar di sekitar tubuhnya. Lingkungannya dipenuhi aroma musim semi dan penuh vitalitas. Tidak ada wilayah di wilayah tersebut yang terpengaruh. Saat ini, semua orang terkejut. Ternyata Spring bukan hanya wanita tercantuk di Spring Wind Pavilion, namun budidayanya juga sangat menakutkan. Dia sedikit bisa mempengaruhi tren dunia. Kekuatan dan basis budidayanya sudah setara dengan para jenius yang hadir. Bahkan Overlord Sky Saint, Absolute Monarch Saint, Siahu Tianyu, dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Namun, ekspresi Feng Hao tidak berubah karena dia sudah merasakan kehebatan musim semi sejak awal. Orang-orang di dunia penglai memang berbeda. Tidak banyak orang di benua seratus ras yang memiliki bakat seperti itu. Sekarang, dia secara kasar memahami bahwa itu tidak berarti bahwa bakat orang-orang di benua seratus ras lebih rendah daripada bakat di dunia penglai. Misalnya, tubuh guru ilahi dari berbagai ras sebanding dengan putra suci dari berbagai ras dan murid inti dari klan tertinggi kuno. Namun, tubuh guru ilahi terlalu langka. Apalagi tidak bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Itu seperti kaktus yang sedang mekar yang tidak akan bertahan lama, jadi tidak mungkin menjadi kuat. Namun, berbagai tanah suci dan klan kuno di dunia penglai tidak pernah berhenti menghasilkan tokoh-tokoh tirani seperti itu. Akan ada satu di setiap generasi, sehingga mereka bisa bertahan lama dan berdiri di puncak dunia. Selain itu, fondasi dunia penglai bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua seratus ras. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan yang menantang surga, bahkan jika dia memiliki tubuh master ilahi, dia tidak akan mampu bersaing dengan para jenius dari dunia penglai pada usia yang sama. Misalnya, di lantai dua pavilion angin musim semi, bahkan murid inti dari beberapa kekuatan kelas satu telah menerobos ke tahap awal alam orang suci agung. Mereka baru berusia dua puluhan atau tiga puluhan, jadi berapa banyak dari mereka yang bisa mencapai level ini di benua seratus ras. Inilah kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah. Kesenjangan antara kedua belah pihak secara bertahap melebar, yang mengarah pada situasi saat ini. Kekuatan berkuasa. Setelah Spring mengungkapkan kekuatannya secara sengaja atau tidak, semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Jika kekuatan seseorang tidak sebaik miliknya, maka tidak perlu membicarakan tentang menaklukkannya. Tapi sekarang, tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka benar-benar bisa menekan Spring. Bahkan Overlord Skysane yang arogan tidak mengatakan apapun, dan ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Faktanya, Spring telah menolak ajakannya secara terselubung. Hal ini diketahui semua orang. Dia ditampar wajahnya oleh Letian di depan umum, dan sekarang, dia ditampar wajahnya oleh seorang wanita. Dia merasakan pipinya terbakar, dan kemarahan muncul di hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya. Nona musim semi tidak hanya cantik, tetapi kultifasimu juga lumayan. Aku mengagumimu. Aku akan pergi sekarang. Overlord Skysane meninggalkan kata-kata ini dengan acuh-ta'acuh dan menangkupkan tangannya di Spring. Dia menatap dingin ke arah Letian dan Feng Hao dari sudut matanya, dan berjalan turun dari lantai dua. Bahkan jika dia bisa menekan Spring dengan kartu asnya, bisakah dia melakukannya? Bisakah dia menunjukkannya dalam situasi seperti ini? Kecuali dia mempunyai kekuasaan mutlak. Rumah abadi. Setelah dia berbalik, cahaya aneh muncul di matanya, dan kemudian dia pergi dengan aura yang mendominasi, memasuki Istana Tanah Suci Tuan Langit. He he. Letian tertawa menyeramkan. Dia tampak sangat riang, dan gigi putihnya terlihat, yang tidak sesuai dengan penampilannya. Dia berkata kepada Feng Hao dengan bangga, bagaimana? Saya membantu Anda menghilangkan lawan. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Huff. Feng Hao memutar matanya ke arahnya dan mengabaikannya. Dia tidak dingin atau acuh tak acuh. Dia akhirnya mengerti bahwa Letian memiliki temperamen anak kecil, dan suka menimbulkan masalah. Bahkan jika dia tidak bahagia, dia tidak akan menahannya seperti orang-orang ini, dan akan langsung melampiaskannya. Dia tidak akan menahan diri, juga tidak akan menikam orang lain dari belakang. Meskipun orang seperti ini terlihat nakal dan mendominasi, dia tidak begitu licik. Saat ini, Feng Hao merasa mungkin dia benar-benar bisa bersaudara dengan Letian. 1532 Karena kepergian Overlord Sky Sane, suasana tegang di Spring Wind Pavilion menghilang. Ibarat genangan mata air, membuat orang merasa nyaman. Kaisar Putra Suci dan yang lainnya juga duduk dan menunggu dengan tenang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Keindahan pavilion angin musim semi nomor 1 tidak kalah dengan mereka. Hal ini membuat mereka merasakan ketidakberdayaan dan frustrasi. Kekuatan mereka yang luar biasa menunjukkan bahwa mereka memiliki harga diri yang kuat. Bahkan jika Spring tidak mengutarakan pendapatnya, mereka tidak akan membiarkan diri mereka lebih lemah dari wanita dari negeri romantis. Musim semi ingin mendiskusikan dao dengan semua orang. Aku ingin tahu apakah itu mungkin. Musim semi diam-diam duduk seperti peribunga. Temperamennya luar biasa, dikelilingi oleh kupu-kupu berwarna-warni. Dia sungguh mengharukan dan memesona. Semua orang tentu saja setuju, tetapi mereka tidak bersemangat. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang masalah yang terjadi di tanah evolusi dua tahun lalu. Suaranya seperti suara alam, seperti air yang mengalir, seperti angin musim semi, menghangatkan hati semua orang. Dia mengubah topik menjadi hal yang paling dikhawatirkan semua orang. Semuanya datang untuk orang misterius itu. Oleh karena itu, setelah dia berbicara, pandangan semua orang sekali lagi beralih ke sosok anggunnya. Pavilion Angin Musim Semi layak menjadi organisasi intelijen nomor satu di Penglai. Dapat dikatakan bahwa tidak ada apapun di Penglai yang tidak diketahui oleh Pavilion Angin Musim Semi. Bahkan beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain dapat ditemukan oleh Spring Wind Pavilion. Lagipula, ada terlalu banyak orang yang memasuki Pavilion Angin Musim Semi. Setidaknya setengah dari Saint Lord saat ini dari berbagai tempat suci memiliki hubungan dengan Spring Wind Pavilion, belum lagi tokoh besar lainnya. Bagaimanapun, semua orang masih muda dan romantis, dan Pavilion Angin Musim Semi tentu saja merupakan pilihan terbaik bagi mereka. Mereka mendapat kepuasan tertentu dari Spring Wind Pavilion, dan Spring Wind Pavilion juga mempelajari beberapa rahasia dari mereka. Jadi, semua orang memandang Musim Semi dengan antisipasi. Mereka ingin tahu dari mana asal orang yang memasuki tanah evolusi. Faktanya, meski mereka tidak mengatakannya dengan lantang, mereka sudah menganggap orang yang bisa memasuki tanah evolusi sebagai bahaya tersembunyi terbesar. Ini karena orang misterius itu telah keluar dari tanah evolusi sendirian, yang berarti dia bisa tinggal di tanah evolusi untuk jangka waktu yang lebih lama. Siapa yang bisa merasa nyaman dengan orang seperti itu? Jika dia benar-benar mencapai langkah itu, dia mungkin akan menduduki puncak sendirian, dan mereka harus berada di bawahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Jantung Feng Hao berdetak kencang, tapi dia tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Dia duduk di sana dengan tenang, menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan minum sendiri. Hanya sudut matanya yang menyapu ekspresi para elit muda di sekitarnya. Hatinya terasa semakin berat, karena dia memahami bahwa orang-orang ini telah mencantumkan dia sebagai musuh yang berpotensi kuat. Begitu identitasnya terungkap, dia tidak akan pernah memiliki hari yang damai, dan ada kemungkinan dia akan dibunuh. Dia bersuka cita karena dia telah pergi ke tanah warisan ilahi bersama orang yang tepat pada waktu yang tepat. Itu sebabnya dia bisa melarikan diri. Jika sekarang, bahkan jika Liu Chanyan bersamanya, dia masih akan ketahuan. Apakah nona musim semi mengetahui sesuatu tentang orang yang memasuki tanah evolusi ilahi? Dia berasal dari faksi mana? Mengapa dia belum menunjukkan dirinya? Mungkinkah dia takut kita menantangnya? Seorang pria dengan mata seperti permata dan cahaya ilahi mengalir di sekujur tubuhnya bertanya pada musim semi. Memang benar, dalam dua tahun terakhir, banyak orang yang menyuarakan pendapatnya di berbagai tempat, mengumumkan dengan nada tinggi bahwa mereka ingin menantang orang yang memasuki tanah evolusi ilahi. Namun, orang itu seperti batu yang tenggelam ke dasar laut, dan tidak ada kabar tentangnya. Seolah-olah dia telah menghilang. Oleh karena itu, di dalam hati mereka, mereka telah mengklasifikasikan orang ini sebagai seseorang yang bukan berasal dari faksi terkemuka. Kalau tidak, mengapa dia mengabaikan provokasi yang memenuhi langit? Ini bukanlah gaya faksi terkemuka. Namun, jika kekuatan yang dia miliki hanyalah faksi terkemuka, atau bahkan lebih rendah, maka itu berarti dia peduli pada sesuatu, dan itulah sebabnya dia menelan amarahnya. Adapun para jenius dari berbagai tanah suci dan keturunan makhluk tertinggi kuno, mereka tidak memprovokasi dia secara terbuka. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa jika orang ini terus bertahan, akan ada hari di mana dia akan meledak. Pada saat itu, keadaan akan sangat menggemparkan, dan tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung beban terbesarnya. Ini adalah kekhawatiran rahasia di hati setiap orang. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, mereka semua menyadarinya. Saya sangat menyesal, mengenai orang yang memasuki tanah evolusi ilahi, pavilion angin musim semi kami belum menerima informasi apapun. Musim semi berkata dengan lembut. Faktanya, dia agak kecewa di hatinya. Sepertinya orang-orang ini belum pernah bertemu orang itu. Sebagai wanita cantik nomor satu di Stringwind Pavilion, dia mengetahui lebih banyak informasi daripada yang lain. Misalnya, orang yang memasuki tanah evolusi ilahi benar-benar tidak dapat dilacak. Seolah-olah dia muncul dari udara tipis, dan kemudian menghilang ke udara tipis. Siapa yang menyangka bahwa seseorang akan dapat memasuki gunung oracle, yang belum pernah dimasuki oleh siapapun selama bertahun-tahun, dan bahkan tinggal di sana selama 31 menit. Oleh karena itu, orang-orang di kota kuno itu tidak dapat melawan Liu Chanyan sama sekali, dan mereka bahkan tidak dapat mengetahui identitas aslinya. Pavilion Angin Musim Semi adalah faksi yang paling berpengetahuan di dunia penglai kita, tetapi Nona Musim Semi sebenarnya tidak menerima informasi apapun tentang dia. Tampaknya orang ini tidak sederhana, dan dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Putra suci dari Raja Absolut berbicara dengan acuh-ta'acuh, dan ada ekspresi hati-hati di wajahnya. Musuh yang muncul di tempat terbuka tidaklah menakutkan. Setidaknya, mereka bisa mengetahui latar belakang pihak lain. Mereka yang bersembunyi di kegelapan adalah ancaman terbesar. Nona Spring, saya punya pertanyaan. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Siahu Tianyu berdiri dan berkata pada Spring dengan anggun. Tuan Muda Siahu, tolong ungkapkan pendapat Anda. Selama saya mengetahuinya, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saat itu, ada rumor bahwa orang yang memasuki tanah evolusi ilahi keluar sendiri. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Dia menanyakan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang, dan itu juga merupakan hal yang paling mereka pedulikan. Bakat orang yang bisa tinggal di tanah evolusi ilahi selama 31 menit hanya setara dengan bakat para kaisar agung di zaman kuno. Meski luar biasa, bukan tidak mungkin untuk melampauinya. Hal yang paling menakutkan adalah jika orang ini dapat tinggal di tanah evolusi ilahi untuk jangka waktu yang lebih lama, dia akan sebanding dengan makhluk tertinggi kuno. Maka, tidak ada seorang pun yang bisa tetap acuh-ta'acuh. Ini karena kemungkinan besar orang ini akan memecahkan situasi saat ini dan keluar dari puncak makhluk tertinggi. Pada saat itu, belum lagi kekuatan teratas, bahkan dua raksasa terpencil harus menghindarinya. Oleh karena itu, setelah dia menanyakan pertanyaan itu, mata semua orang sekali lagi terfokus pada Spring. Bahkan orang-orang di luar Spring Wind Pavilion menjadi tenang. Tidak ada suara, dan semua orang menunggu jawabannya. Itu benar. Setelah beberapa tetua Pavilion Angin Musim Semi melakukan verifikasi, telah dipastikan bahwa orang yang memasuki tanah evolusi ilahi keluar dengan sendirinya. Spring dengan tenang melirik ke arah penonton, lalu perlahan berkata, ayo pergi. 1533. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Spring, suasananya begitu sunyi bahkan suara kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya pun terdengar. Pavilion Angin Musim Semi adalah pusat intelijen dunia penglai. Selama ada sesuatu yang dikonfirmasi, itu tidak salah. Jika tidak dikonfirmasi, penduduk Spring Wind Pavilion tidak akan merilis berita pasti. Jika tidak mendapat jawaban, mereka akan memberikan berita negatif. Misalnya, penduduk Pavilion Angin Musim Semi tidak mengetahui asal-usul orang yang memasuki tanah para dewa. Pavilion Angin Musim Semi tidak akan mencari seseorang untuk menggantikannya. Banyak orang di lantai dua mengalami sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Mereka semua menebak-nebak kenapa orang itu keluar sendiri. Jika dia terus tinggal di sana, berapa lama dia bisa tinggal? Apakah dia bisa dibandingkan dengan penguasa di zaman kuno? Ada banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siapapun. Semua orang bingung tentang hal ini. Ini terlalu konyol. Ini adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Jika mereka bisa memasuki tanah suci, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertahan hidup beberapa detik lagi. Namun, orang ini keluar sendiri. Apakah dia mencoba membuat marah seseorang sampai mati? Mungkinkah kekuatan di belakangnya tidak memberitahunya tentang manfaat tinggal di tanah suci? Tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi. Karena mereka datang ke Oracle Mountain dan mengetahui kisah-kisah Oracle Mountain, lalu mengapa mereka melakukan hal bodoh seperti itu? Nona Spring, mengapa orang ini keluar dari Oracle Mountain sendirian? Ini tidak masuk akal. Bisakah Anda memberitahu kami detail situasinya? Sebuah suara terdengar dari luar Spring Wind Pavilion. Suaranya tulus, dan suaranya rendah. Jika dia tidak bisa naik ke lantai dua, maka dia pasti termasuk dalam pasukan kelas satu. Spring melirik ke arah banyak pasang mata di lantai dua yang juga dipenuhi dengan kebingungan, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan suara lembut, tidak ada yang tahu mengapa dia keluar sendirian. Mungkin senior dan tuannya hanya ingin mengajaknya untuk mencoba peruntungannya sebelum dia memasuki Oracle Mountain, jadi mereka tidak memberitahunya tentang kisah Oracle Mountain. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, kami yakin dia memang keluar sendiri. Karena saat hendak keluar, dia malah mundur selangkah dengan santai. Terlebih lagi, semua orang di sekitar bisa memastikan kalau dia tidak melakukannya. Sepertinya dia tidak didorong keluar oleh energi abadi Oracle Mountain sama sekali. Dia sangat santai, dan dia sepertinya tidak merasakan tekanan energi abadi Oracle Mountain sama sekali. Ini sangat berbeda dengan deskripsi mereka yang memasuki Oracle Gunung. Dia bahkan bisa berlari, dan semua orang di sekitarnya dapat melihat dari kecepatannya bahwa dia sepertinya tidak terhalang sama sekali. Terlebih lagi, ketika tuannya bertanya kepadanya tentang hal itu setelah dia keluar, dia berkata. Dia tertidur di sana, dan itulah mengapa dia tinggal begitu lama. Ketika dia berbicara sampai di sini, mata Spring dipenuhi dengan kebingungan dan keraguan yang mendalam. Mungkinkah dia memasuki Oracle Mountain hanya untuk tidur? Apalagi itu tidak masuk akal. Siapa yang hanya tidur selama 31 menit? Seluruh kejadian itu dipenuhi dengan keanehan, dan beberapa bahkan curiga bahwa seseorang dari wilayah surga wilayah yang turun ke dunia fana untuk menyelidiki Gunung Oracle. Sebenarnya semua orang yang hadir pernah mendengar rumor tersebut, dan ada banyak pendapat berbeda. Tentu saja, tidak ada kekurangan versi yang dilebih-lebihkan. Dikatakan bahwa orang tersebut bermain dengan makhluk roh di Gunung Oracle dan pada akhirnya memperoleh keberuntungan abadi. Selain itu, kemampuan wanita muda dan cantik yang muncul juga dilebih-lebihkan. Dikatakan bahwa dia maha kuasa. Beberapa orang menduga bahwa dia adalah Kaisar Agung, dan tidak ada yang bisa menolak keperkasaan Kaisarnya, jadi mereka tidak bisa mengikutinya. Dan sekarang, dari mulut spring, tidak ada keraguan bahwa masalah ini telah terkonfirmasi. Meski banyak dibesar-besarkan, namun memang seperti itu masalahnya. Setidaknya, memang benar bahwa orang itu keluar sendirian, dan juga benar bahwa guru mudanya memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, masih sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Bahkan para jenius ini pun merasa mulut mereka menjadi kering. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Feng Hao. Bahkan Letian tidak bisa menahan ekspresi sedikit serius, dan matanya berkedip-kedip. Sangat menakutkan. Mengenai tidur, banyak orang menganggap ini sebagai rumor palsu. Tapi saat ini, hal itu keluar dari mulut spring. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa itu adalah kebenaran, dan itu benar-benar tidak dapat dibayangkan dan sulit untuk dipahami. Mungkinkah dia mengatakannya dengan sengaja? Itu jelas mustahil. Jadi, banyak orang yang menduga bahwa orang tersebut benar-benar memperoleh keberuntungan abadi setelah memasuki Gunung Oracle, dan itulah mengapa jutaan tahun berubah menjadi sekejap. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi di satu-satunya negeri surgawi di dunia. Pada saat itu, ada senior dari paviliun angin musim semi saya yang hadir. Dia pernah mengejar mereka, dan pada akhirnya, dia turun ke benua seratus ras. Pada akhirnya, mereka berdua benar-benar memasuki salah satu dari mereka. Tiga area terlarang besar di benua seratus ras, area terlarang abadi. Semua senior bertahan lama, dan mereka yakin bahwa mereka berdua telah memasuki inti area terlarang abadi. Saat dia berbicara, nada suara spring menjadi sedikit tidak wajar, dan tidak lagi terasa seperti angin musim semi. Apa, memasuki inti dari area terlarang abadi. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak, dan pemandangan yang semula tenang segera meluap. Mata semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah mereka baru saja mendengar cerita fantasi. Bahkan Feng Hao sedikit tercengang saat dia memandangnya. Ini karena dia tidak tahu ke mana perginya avatar Liu Chanyan pada akhirnya. Dia benar-benar memasuki area terlarang. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak. Ini terlalu kejam. Dia dapat memperkirakan bahwa seseorang pasti mengikutinya ke area terlarang, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Itu benar. Di bawah banyak tatapan heran, Spring menganggup dengan hati-hati, sekali lagi mengkonfirmasi kebenaran masalah tersebut. Pada saat itu, hanya ada sedikit orang yang bisa mengikutinya, dan orang dari Spring Wind Pavilion adalah salah satunya. Itulah sebabnya Spring Wind Pavilion dapat memperoleh informasi tertentu. Meskipun ada beberapa orang yang mengikutinya, mereka tidak bersedia berbagi informasi ini dengan siapapun selain Spring Wind Pavilion. Hingga saat ini, seluruh masalah tersebut akhirnya diumumkan kepada dunia. Mungkinkah, mereka berdua benar-benar berasal dari wilayah abadi, seperti rumor yang beredar. Seseorang bergumam dengan suara bergetar. Meski suaranya lembut, namun membuat ekspresi semua orang berubah. Tiga wilayah terlarang di benua seratus ras memiliki makhluk mengerikan yang berhibernasi di dalamnya. Bahkan para orang suci agung puncak hanya akan mati jika mereka masuk. Di zaman kuno, kaisar agung dan dewa yang memasuki kawasan terlarang tidak pernah keluar lagi. Itu adalah area terlarang mutlak di dunia saat ini. Namun mereka berdua justru memasukinya sendiri-sendiri. Jika ini bukan mencari kematian, maka itu berarti mereka berasal dari area terlarang. Tiga area terlarang besar di benua seratus ras, awal mutlak, zaman abadi, dan akhir surga. Semua orang tahu tentang mereka. Itu adalah area terlarang seumur hidup, dan siapapun yang memasukinya hanya akan mati. Tidak ada yang tahu mengapa ketiga kawasan terlarang ini ada. Namun, mereka sudah ada sejak awal era mitologi kuno. Seolah-olah mereka sudah ada bersama dunia sejak awal dunia. Bahkan ada makhluk ganas di dalamnya, tidur seolah-olah tidak akan pernah bangun. Tiga kawasan terlarang besar pernah dikabarkan sebagai jalan menuju dunia abadi. Namun, tidak ada yang bisa memastikannya. Oleh karena itu, karena klon Liu Chanyan telah memasuki area terlarang abadi, orang-orang curiga bahwa itu adalah seseorang dari dunia abadi. Abadi. Tidak ada yang tahu apakah mereka ada atau tidak. Singkatnya, dewa adalah yang tertinggi dan maha kuasa. Selain itu, mereka abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mungkin ini adalah sesuatu yang dirindukan makhluk hidup. Lagipula, belum ada seorang pun yang pernah melihat seorang imortal sebelumnya. Dewa yang legendaris bisa saja menjadi kaisar agung, dewa, atau bahkan yang tertinggi. Orang-orang di lantai dua pavilion angin musim semi semuanya menyadari hal ini. Namun, orang yang telah memasuki tanah evolusi ilahi sebenarnya telah memasuki kawasan terlarang abadi. Mereka tidak punya pilihan selain memperhatikan hal ini. Bahkan senyuman di wajah Letian menghilang. Jika kedua orang ini benar-benar berasal dari kawasan terlarang abadi, maka segalanya akan menjadi rumit. Saat itu, semua pakar tertinggi telah mengunjungi berbagai area terlarang di dunia ini dan mengamati pergerakan di kedalaman. Oleh karena itu, mereka mengetahui lebih banyak rahasia daripada orang biasa. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seniorku dari Spring Wind Pavilion menduga pihak lain mungkin menggunakan teknik substitusi. Orang yang memasuki area terlarang mungkin adalah tiruan dan bukan orang aslinya. Spring terus berbicara, dan dari sudut matanya, dia melirik Letian dan Feng Hao, sengaja atau tidak. Fiuh! Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar datang dari kawasan terlarang abadi, maka itu akan terlalu menakutkan. Hal-hal yang tidak dapat diprediksi mungkin saja terjadi. Kalau dipikir-pikir, jika mereka benar-benar berasal dari daerah terlarang abadi, bagaimana mereka bisa begitu pendiam dan rendah hati? Fakta bahwa setiap orang masih hidup pada saat itu telah menjelaskan banyak hal. Setelah itu, semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka semua menebak identitas orang misterius yang memasuki tanah evolusi ilahi. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing dan mereka tidak dapat mencapai konsensus. Sebelum masalah itu terungkap, tidak ada yang bisa mengambil keputusan pasti. Oleh karena itu, Spring tidak menyebutkan identitas orang misterius tersebut. Jika ada yang bertanya, dia hanya akan tersenyum dan menggelengkan kepala. Orang-orang di pavilion angin musim semi bukanlah orang-orang yang bisa menebak-nebak. Hal-hal yang belum diverifikasi tidak akan tersebar dari Spring Wind Pavilion. Jika tidak, reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun akan hancur total. He he, Saudara Hao, bukankah menurutmu metode orang ini hebat? Dia sebenarnya ingin menipu orang-orang di dunia agar memasuki daerah terlarang primordial untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Sudut mulut Letian melengkung menjadi senyuman setan saat dia memiringkan kepalanya dan bertanya pada Feng Hao. Rata-rata. Feng Hao tampak sangat tenang, dan tidak banyak riak di matanya. Itu benar-benar area terlarang. Hanya orang-orang bodoh yang akan menerobos masuk. Pasukan utama penglai pasti tidak akan bertindak sembarangan. Sejujurnya, saya sebenarnya datang ke wilayah timur untuk menemui orang itu. Saya ingin melihat apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dia benar-benar dapat memasuki tanah evolusi ilahi selama 31 menit. Selain itu, orang ini sebenarnya sedang tidur di sana. Benar-benar menyebalkan. Saat itu, Letian terus mengoceh, tetapi dia berhenti pada saat yang genting dan tidak melanjutkan. Mungkinkah dia juga memasuki tanah evolusi ilahi? Mata Feng Hao berkedip, tapi dia tidak membuka mulut untuk bertanya. Untuk anak ajaib seperti Letian, bahkan jika dia memasuki tanah para dewa, tidak ada yang bisa mengetahui tentang dia. Jika seseorang mengatakan bahwa orang-orang di dunia penglai tidak mengirim muridnya ke tanah evolusi ilahi untuk mencobanya, dia tidak akan mempercayainya. Selain itu, potensi mereka mungkin diuji dengan cara yang sama. Musim Semi duduk dengan tenang di petak bunga, dikelilingi kupu-kupu. Dia diam-diam mengamati sekeliling dari sudut matanya, dan akhirnya, tatapannya terus-menerus menyapu Feng Hao. Dengan kecerdasan Spring Wind Pavilion, dia secara alami mengetahui identitas setiap orang yang naik ke lantai dua. Namun, Feng Hao tidak mengenalnya. Orang ini sepertinya belum pernah muncul sebelumnya, tapi sekarang, dia muncul begitu saja di kota Tripod Timur. Ini membingungkannya. Selain itu, budidaya Feng Hao sudah berada pada tahap awal alam suci agung. Fluktuasi aura destruktif yang tak ada habisnya di tubuhnya membuat jantungnya bergetar. Ini bukanlah orang yang sederhana. Dia merasa sangat aneh. Mengapa belum pernah ada rumor apapun tentang orang ini sebelumnya? Apalagi yang aneh adalah dia sebenarnya bersama Letian. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa tidak memperhatikannya. Setelah memindai beberapa saat, pandangan serius muncul di matanya. Nona musim semi, setahun yang lalu, tanah suci Tuan membuat keributan besar tentang memburu seseorang. Dikatakan bahwa orang itu mengambil rumah abadi yang legendaris. Saya tidak tahu apakah itu benar. Seorang elit muda membuka mulutnya dan bertanya. Dalam sekejap, perhatian semua orang sekali lagi tertuju. Orang yang bisa memasuki tanah dewata tentunya adalah orang yang tidak bisa diabaikan. Namun, rumah abadi menarik perhatian banyak orang. Itu terkait dengan warisan yang maha tinggi. Meskipun seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya, hal-hal yang ditinggalkan oleh yang maha tinggi tentu saja luar biasa. Setelah banyak konfirmasi oleh Spring Wind Pavilion, telah dipastikan bahwa ada kemungkinan 80% bahwa rumah abadi legendaris yang muncul di reruntuhan adalah rumah abadi yang legendaris. Ditambah dengan tindakan tanah suci Tuan dan keluarga Huang Fu, kemungkinan itu menjadi rumah abadi yang legendaris telah meningkat setidaknya 10%. Spring mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara yang terdengar seperti suara alam. Ada kemungkinan 90% bahwa itu adalah rumah abadi. Banyak orang berseru kaget. Setelah menerima konfirmasi, api aneh muncul di mata mereka. Bahkan, selama lebih dari setahun, mereka juga sudah mencari kemana-mana. Namun, mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang itu atau ciri-ciri khusus apa yang dimilikinya. Bagaimana mereka bisa mulai mencari? Mereka hanya bisa mengikuti orang yang diburu oleh Tuan Tanah Suci dan keluarga Huang Fu. Pada akhirnya, setelah lebih dari setahun, tidak ada hasil. Nona Spring, apakah menurutmu orang itu telah ditangkap selama penguncian oleh Tanah Suci Tuan? Apakah karena Tanah Suci Tuan ingin menghindari deteksi? Putra suci dari Tanah Suci Raja Absolut bertanya dengan berani. Dia tidak takut Tuan Tanah Suci akan mendengarnya. Aku tidak yakin tentang ini. Namun, orang itu seharusnya memanfaatkan kemunculan keluarga Huang Fu dan melarikan diri dari area lockdown Tanah Suci Tuan di tengah kekacauan. Suara musim semi sangat tenang. Seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik dengan rumah abadi. Ini adalah cara Spring Wind Pavilion melakukan sesuatu. Tidak peduli berita apapun, Spring Wind Pavilion akan mengumumkannya. Seolah-olah mereka tidak mempunyai keinginan untuk memiliki apapun. 1535 Kemunculan rumah alam suci memengaruhi hati semua orang, termasuk pilihan surga di lantai dua pavilion angin musim semi. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar berita yang tidak pasti tersebut, mereka semua sedikit mengernyit. Namun, ketika mereka memikirkannya, mereka mungkin tidak mempercayainya meskipun itu datang dari mulut Tanah Suci Penguasa Langit. Lagipula, jika Tanah Suci Penguasa Langit benar-benar menangkap orang yang merampas rumah alam suci, bagaimana mereka bisa mengakuinya? Mendapatkan manfaat dari rumah alam suci bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Di masa lalu, Istana Alam Suci telah muncul beberapa kali, dan telah menyebabkan gangguan besar di dunia penglai. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan apapun terhadap Istana Alam Suci. Paling-paling, mereka bisa mendobrak pintu dan masuk. Terlebih lagi, tidak mudah untuk mendapatkan warisan yang maha agung. Setidaknya, mereka yang pernah memasuki rumah alam suci sebelumnya tidak dapat menemukan jejaknya. Sebenarnya, belum lama ini, saya menerima berita yang belum dikonfirmasi. Kata-kata Spring sekali lagi menarik perhatian semua orang. Dia seperti peribunga, dikelilingi oleh segala jenis bunga eksotis dan kupu-kupu berwarna-warni. Dia tampak sangat luar biasa. Faktanya, tidak lama setelah kekacauan itu, di depan pos pemeriksaan di Tanah Suci Penguasa Langit, ada seseorang yang sepertinya telah mengambil rumah alam suci, namun dia diselamatkan oleh orang misterius. Dia diselamatkan oleh seseorang. Kata-katanya membuat alis semua orang semakin erat. Namun, hanya ada rumor tentang orang yang mengambil rumah alam suci. Asal-usulnya juga kosong. Seolah-olah dia muncul begitu saja, muncul tanpa alasan, dan menghilang tanpa alasan. Namun, dia telah mengambil harta paling berharga di dunia. Istana alam suci. Dengan cara ini, itu sama saja dengan tidak berkata apa-apa. Semua orang masih belum tahu dan tidak tahu harus mulai menyelidiki dari mana. Namun, mata Feng Hao bersinar dengan sentuhan perhatian. Apakah Spring Wind Pavilion benar-benar menyediakan semua informasinya? Sayangnya tidak. Misalnya, Pavilion Angin Musim Semi pasti tahu bahwa orang yang menyelamatkan saya adalah Huang Fu Shuang, tetapi Musim Semi tidak mengatakan apapun. Air di Pavilion Angin Musim Semi sangat dalam. Meskipun Pavilion Angin Musim Semi melakukan banyak hal dengan sempurna, terutama jika seseorang mengetahui sesuatu, Pavilion Angin Musim Semi tidak akan menyembunyikan apapun. Namun, rumah abadi sangatlah penting, jadi Pavilion Angin Musim Semi khawatir kalau rumah tersebut memiliki motif egoisnya sendiri. Jika itu tidak terjadi padanya, Feng Hao tidak akan mengetahui rahasia Pavilion Angin Musim Semi ini. Jadi seseorang menyelamatkannya, mungkinkah seseorang dari klan Huang Fu? Banyak tebakan tersebar, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Pada saat itu, rumah abadi ditemukan oleh Tanah Suci Tuan dan klan Huang Fu pada saat yang bersamaan. Jadi, mereka pasti mempunyai kesan terhadap orang yang mengambil rumah abadi. Jadi, lebih mudah bagi mereka untuk mencarinya. Paling tidak, mereka tahu harus mulai dari mana. Karena perkataan Spring, seluruh masalah menjadi rumit dan membingungkan. Tidak ada yang tahu apakah Tanah Suci Tuan, klan Huang Fu, atau kekuatan eksternal lainnya yang ikut campur. Tidak ada yang bisa memastikan hal ini. Langkah yang bagus Feng Hao mencibir di dalam hatinya dan meminum setengah cangkir Drunken Immortal Deo. Keindahan nomor satu di Spring Wind Pavilion mungkin sengaja menyebutkan masalah ini. Akan lebih baik jika dia tidak menyebutkannya, tapi sekarang setelah dia menyebutkannya, semuanya berubah. Orang yang mengambil rumah abadi pasti telah jatuh ke tangan kekuatan besar. Dalam hal ini, meskipun mereka menantikannya, mereka tidak akan memiliki kesempatan karena mereka bahkan tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang itu melakukannya. Dia benar-benar mampu mengambil rumah abadi. Banyak orang menghela nafas, merasa sangat bingung. Rumah abadi telah ada di dunia penglai sejak zaman kuno. Itu muncul di era yang maha tinggi. Bahkan yang tertinggi tidak bisa menundukkannya, tapi itu diambil oleh generasi selanjutnya. Harus dikatakan bahwa ini adalah takdir. Setelah itu, Spring kembali memainkan lagu sitar dan menari ringan. Suasana musim semi seperti itu membasu jiwa setiap orang yang hadir, membuat mereka merasa rileks dan bahagia. Pada akhirnya, mereka semua bangun dengan perasaan puas dan berencana untuk pergi. Kecantikan seperti peri membangkitkan hasrat di hati mereka. Mereka semua berencana untuk memamerkan kahlian mereka dan membuat nama mereka terkenal. Bertarung dengan wanita cantik, meskipun mereka memiliki kekuatan, siapa yang akan melakukan hal kasar seperti itu pada wanita cantik? Tuan muda letian. Setelah Feng Hao berdiri, Spring juga berdiri perlahan dan berjalan bersama sekelompok kupu-kupu. He he, nona musim semi, mungkinkah kamu menyukaiku? Letian sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia berkata dengan sikap riang dengan senyum jahat di wajahnya. Keributan di sini seketika menyebabkan para pemuda yang hendak pergi menoleh dan mengerutkan alis. Beberapa orang merasa marah, tetapi ketika mereka memikirkan nasib Tuan Suci Langit, mereka semua menanggungnya. Sebagai Tuan Rumah Wilayah Timur, Letian bahkan tidak memberikan muka kepada Tuan Langit Suci, jadi mengapa dia peduli dengan mereka? Apalagi penampilan Letian sangat mendominasi. Dia bisa dianggap sebagai pahlawan. Mungkin, dia telah membantu Spring keluar dari masalah dan dengan demikian memenangkan hati si cantik. Untuk sesaat, banyak orang yang memukul dada dan menghentakkan kaki, merasa sangat menyesal. Saya ingin mengundang Tuan Muda Letian dan Tuan Muda ini ke dalam untuk bertemu. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Musim Semi tersenyum tipis. Di bawah kerudung tipis, terlihat dua lesung pipit kecil. Mereka sangat menawan, seperti lubang hitam, menyebabkan pikiran seseorang tenggelam ke dalamnya. Haha, jadi, Nona Spring menyukai saudara laki-lakiku ini. Letian tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya untuk menarik Feng Hao. Saudara Letian, menurutku Nona Musim Semi tidak memiliki niat ini. Dahi Feng Hao dipenuhi garis-garis hitam. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Namun, ada senyuman tipis di wajahnya saat dia mengucapkan setiap kata perlahan. Orang ini dengan tulus berusaha mendorongnya menjadi pusat perhatian. Dia tidak tahu apa niatnya. Saya hanya ingin mendiskusikan beberapa pertanyaan mengenai kultivasi dengan dua Tuan Muda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujuinya. Musim Semi masih tersenyum dan temperamennya lembut. Itu membuat orang ingin melindunginya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saya tidak tertarik dengan pertanyaan tentang kultivasi. Mata Letian membelalak dan dia langsung menggelengkan kepalanya, mengabaikan keindahannya sama sekali. Selain itu, dia mendorong Feng Hao ke depan. Saudaraku Hao memiliki banyak wawasan tentang kultivasi. Mengapa kalian berdua tidak mendiskusikannya, hehehe. Feng Hao tidak keberatan. Dia ditarik oleh Letian dan tanpa sadar mengambil langkah maju. Dia berdiri di depan spring dan menatap matanya yang memohon. Hatinya dipenuhi dengan senyum pahit. Dia khawatir ini tidak sesederhana membahas kultivasi. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Hao bisa memberi saya beberapa petunjuk. Spring memperlambat suaranya, menyebabkan hati orang-orang yang mendengarnya menjadi lembut. Mereka tidak menginginkan apapun selain menggantikan Feng Hao. Saudara Hao, kamu tidak mungkin. Tidak masalah. Mendengar suara aneh Letian di belakangnya, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia mengangguk sedikit. 1536. Di malam hari, bulan keperakan menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang murni menyinari, membuat seluruh dunia menjadi kabur, seolah-olah ditutupi dengan lapisan kain kasa perak. Musim semi membawa Feng Hao ke dalam lemari. Dekorasi di sini juga sangat indah. Seharusnya itu adalah istana keindahan nomor 1 pavilion angin musim semi di kota Dongding. Di bawah bulan keperakan, kabinet ditutupi dengan lapisan warna indah, terlihat sangat misterius. Musim semi mengenakan gaun putih, berjalan di depan. Angin malam bertiup, dan gaunnya berkibar. Dia seperti peri, akan terbang bersama angin. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya memasuki pavilion. Segala sesuatu di dalamnya sangat indah. Tak jauh dari situ, bahkan ada hamparan bunga. Ini seharusnya menjadi kamar kerja Spring. Tuan muda, silakan duduk. Spring berkata dengan lembut, memberi isyarat agar Feng Hao duduk. Saya masih belum tahu nama Anda, Tuan muda. Dia melirik Feng Hao dengan sedikit teguran, matanya berbinar dengan cahaya berkilau. Dia sangat penasaran mengapa pemuda ini bisa bersikap acuh tak acuh padanya. Apakah dia tidak cukup cantik? Hao Fen. Feng Hao tersenyum tipis di sudut mulutnya. Dia duduk di hadapan Spring dengan wajah acuh tak acuh. Tuan muda Hao sepertinya marah pada musim semi. Apakah karena musim semi memaksamu datang ke sini? Musim semi memiliki lesung pipit di sudut mulutnya saat dia melihat langsung ke arah Feng Hao. Namun, dia kecewa. Bahkan jika dia dengan sengaja membawa Feng Hao ke kamar kerjanya, mata Feng Hao masih semurni air, tanpa keinginan sedikitpun. Aku tidak berani. Pesonami Spring terlalu hebat. Aku takut menyinggung perasaanmu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan tidak benar? Dia tidak percaya bahwa Spring membawanya ke sini untuk mendiskusikan Dao. Alasan mengapa dia pertama kali menyebut Letian adalah karena dia sudah mengetahui kepribadian Letian. Kemudian, dia memanfaatkan penolakan Letian untuk mengundangnya. Rencana ini membuat Feng Hao waspada terhadap keindahan di depannya, yang seperti peridingin. Berbohong. Spring memutar matanya dan cemberut genit. Dia mengulurkan tangannya dan melepas cadar yang dia kenakan di wajahnya. Seketika, wajah sempurna terungkap di depan Feng Hao, menyebabkan dia membeku tanpa sadar. Sosoknya yang halus tampak anggun, dadanya kencang, pinggangnya ramping, dan temperamennya seperti dunia lain. Wajah cantiknya seputih salju dan berkilau seperti batu giok dewa. Matanya bagaikan air musim gugur yang jernih, dipenuhi kasih sayang yang tak ada habisnya. Hidung dan bibirnya yang seperti batu giok tampaknya telah dipahat dengan cermat oleh para dewa, dan dia sangat cantik. Saya minta maaf atas kurangnya sopan santun saya. Beberapa saat kemudian, Feng Hao menarik pandangannya saat senyuman pahit tersungging di sudut mulutnya. Dia juga tidak menyangka spring akan melepas cadarnya. Wajahnya memang sangat cantik, menyebabkan dia sedikit linglung. Teknik rayuan yang sangat kuat. Pandangan aneh muncul di kedalaman mata Feng Hao. Setelah melihat wanita misterius berpakaian putih di makam kuno surga dunia bawah misterius, dia kebal terhadap wanita cantik seperti Huang Fu Shuang. Meskipun musim semi indah, levelnya masih lebih rendah dari Huang Fu Shuang. Alasan kenapa dia linglung mungkin karena kecantikan seperti peri di depannya mengembangkan teknik rayuan yang tiada taraf. Teknik rayuan semacam ini telah disempurnakan, membentuk temperamen unik yang menyatu dengannya. Oleh karena itu, spring bukanlah niat menggunakan teknik rayuan untuk merayunya. Tuan Mudahau memang berbeda dari yang lain. Musim semi berkata dengan lembut. Suaranya seperti suara alam. Setelah melepas cadar, kecantikan yang seolah-olah akan meledak sangatlah mengejutkan. Bahkan orang dengan kemauan kuat seperti Feng Hao tidak berani menatapnya secara langsung. Sekarang, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa spring mengenakan kerudung itu. Nona, kamu menyanjungku. Feng Hao sedikit tidak wajar, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya bertanya-tanya mengapa Nona Spring memanggil saya. Bagaimana mereka bisa berbicara padahal jalan mereka berbeda. Tuan Mudahau, apa pendapat Anda tentang apa yang dikatakan musim semi tentang memasuki tanah dewata? Spring mengulurkan lengannya yang seputih salju dan halus, memegang pot batu giok kecil di atas meja. Dia menuangkan secangkir untuk Feng Hao, dan aroma yang memabukkan tercium. Itu adalah embun abadi yang mabuk. Itu terlalu boros. Feng Hao menghela nafas dalam hati. Dia benar-benar ingin membawa pot ini kembali, tapi dia tidak melakukannya. Seperti yang dikatakan semua orang, bakat orang ini luar biasa, dan di masa depan, dia akan mendominasi dunia. Dia berbicara seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Perkataannya penuh emosi, namun ia tak tega berkompetisi, seolah tak tertarik. He he. Musim semi terkekeh. Suaranya seperti nyanyian oriole yang menggugah hati orang. Giginya yang seputih mutiara bersinar, dan matanya yang jernih bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tersenyum manis dan berkata, sebenarnya, pada saat itu, senior paviliun angin musim semi saya yang hadir menggunakan teknik rahasia khusus untuk melihat fluktuasi tubuh orang itu. Oh. Lengan Feng Hao yang memegang cangkir batu giok sedikit berhenti, lalu dia menyesapnya. Agaknya, paviliun angin musim semi Anda telah menemukan keberadaan orang ini. Paviliun angin musim semi memang menyembunyikan banyak rahasia, seperti masalah ini. Mereka juga sengaja menyembunyikan petunjuk penting ini. Pada saat yang sama, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Mungkin, orang yang hadir pada saat itu benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat jejakinya. Lagi pula, bahkan dengan perlindungan Liu Chanyan, setelah dia memasuki tanah para dewa, kisemacam itu tersapu oleh energi abadi di dalamnya. Saat dia keluar, kemungkinan besar seseorang dengan motif tersembunyi akan menyadarinya. Tiba-tiba, senyuman di wajahnya menghilang, dan dia memandangi wajah Spring yang sangat cantik. Matanya seperti cermin, tanpa emosi apapun. Tidak. Spring menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Feng Hao dengan penuh arti. Sebenarnya, jejaki yang dilihat oleh senior itu sangat mirip dengan Qi di tubuh Tuan Mudahao. Apakah begitu? Itu benar. Karena, itu sama, jenis Qi destruktif yang sangat murni. Ledakan. Mata Feng Hao tiba-tiba memerah, seolah dua lautan darah naik dan turun. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Jendela yang semula terbuka pun otomatis tertutup sehingga menyebabkan interior ruangan langsung menjadi gelap. Dia sudah memutuskan untuk membunuh. Jika berita ini tersebar, dia tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Tuan Mudahao, jangan gugup. Menghadapi Feng Hao, yang seperti dewa kematian, ekspresi spring masih tidak berubah. Sebaliknya, senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih lebar, dan hembusan angin musim semi menyebar di balik lengan bajunya, melemahkan aura pembunuh di dalam ruangan. Dia tidak berniat melawan Feng Hao. Langkah ini hanya untuk menunjukkan bahwa meskipun Feng Hao memiliki sarana untuk membunuhnya, itu tidak berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah pavilion angin musim semi, dan selama ada sedikit gerakan, itu akan menarik perhatian para penjaga pavilion angin musim semi. Pada saat itu, orang yang dirugikan adalah Feng Hao. Oleh karena itu, perlahan-lahan, kidi tubuhnya menjadi tenang. 1537. Keindahan di depannya tak tertandingi, seperti peribunga, tetapi Feng Hao sedang tidak berminat untuk menghargainya. Saat itu juga, dia benar-benar ditangkap oleh seseorang dan dilihat melalui kinya. Memang benar, jika ada orang dari Spring Wind Pavilion yang hadir pada saat itu, mereka pasti mampu melakukannya. Lagi pula, mereka ada di sana untuk mengumpulkan intelijen, jadi pengamatan mereka sangat detail. Tuan Muda Hao, jangan khawatir. Bahkan di pavilion angin musim semi, hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Lagi pula, ada terlalu banyak orang. Musim semi tersenyum tipis, seperti seratus bunga bermekaran, indah dan megah. Dia menjelaskan, senior itu sebenarnya adalah nenek saya, jadi saya jamin tidak lebih dari tiga orang yang mengetahui hal ini. Faktanya, sebelum dia mengundang Feng Hao masuk, dia tidak sepenuhnya yakin, dan itu hanya dugaan. Asal usul Feng Hao tidak diketahui, dan yang paling penting adalah energi destruktif murni di tubuhnya tidak dapat disembunyikan, jadi dia curiga. Hasilnya, ketika dia mengujinya, dia mengetahuinya. Dia sekarang yakin bahwa Feng Hao bukanlah murid inti dari kekuatan tertinggi. Dia takut kekuatan di belakangnya sangat lemah, jadi dia harus menelan amarahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum pada temperamennya. Misalnya, para jenius tadi tidak tahan diprovokasi oleh orang lain. Dalam hati mereka, wajah adalah segalanya. Dan bakat serta kultivasi Feng Hao tidak lebih lemah dari mereka, tapi dia tahu bagaimana bertahan. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Feng Hao memandangnya dengan acuh-ta'acuh, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia perlahan menutup matanya, duduk di sana, dan terdiam. Setelah mengetahui berita ini, dia merasa lega. Jika itu tersebar di Spring Wind Pavilion, dia takut dia akan berada dalam bahaya. Keberadaan energi hukuman ilahi, bahkan jika dia menggunakan tubuh tertingginya untuk menutupinya, tidak dapat menyembunyikan keinginan murni destruktif. Selama dia muncul, dia akan dikenali. Misalnya, Spring mencurigainya. Dia masih impulsif. Dia sedikit menyesal. Sekarang dia memikirkannya, dia tahu bahwa Spring sama sekali tidak yakin, jadi dia mengujinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Hal ini sangat penting. Ketika Spring menyebutkannya, perasaan hatinya sudah tegang, tetapi pada akhirnya, dia meledak. Betapa liciknya. Feng Hao tiba-tiba merasa wanita di depannya sangat menakutkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada para jenius di luar. Dengan tipu muslihat seperti ini, dia sebenarnya telah dipermainkan di telapak tangannya. Sejak awal, situasinya ada di tangannya, dan dia sebenarnya telah digiring selangkah demi selangkah ke dalam perangkap. Selain itu, alasan mengapa dia menyebutkan masalah ini di lantai dua mungkin karena dia memikirkannya setelah melihatnya. Terlebih lagi, dia diam-diam memperhatikannya. Tuan Muda Hao, saya tidak punya niat buruk. Melihat Feng Hao mengabaikannya, suara Spring menjadi sedikit kesal. Karena saya mengundang Tuan Muda Hao untuk datang ke sini sendirian, tentu saja saya tidak bermaksud mengumumkan berita ini. Selain itu, saya, bersama dengan pavilion angin musim semi di belakang saya, dapat memberikan beberapa informasi penting kepada Tuan Muda. Apa yang kamu mau dari aku? Feng Hao membuka matanya dan menatap lurus ke arahnya. Dia sangat tenang. Terlepas dari apakah itu kecantikan atau godaan materi, dia mengabaikan semuanya. Tuan Muda Hao, kamu terlalu serius. Sudut mulut Spring menampilkan senyuman masam, seolah dia sangat dirugikan dan hampir menangis. Memang benar, dengan penampilannya, selama dia laki-laki, akan sulit baginya untuk menolak. Tidak ada yang bisa menolak permintaannya. Namun, Feng Hao mengabaikannya dan tetap bergeming. Berbicara. Suara Feng Hao dingin. Tuan Muda Hao, saya hanya ingin memastikan identitas Anda. Saya tidak ingin mendapatkan apapun dari Anda. Saya hanya berharap pavilion angin musim semi akan merahasiakan identitas Anda dan memberi kami bantuan. Di masa depan, saat musim semi win pavilion berada dalam situasi putus asa, saya harap Anda dapat memberikan bantuan. Petik 2. Spring memasang wajah serius dan berkata dengan serius. Feng Hao tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arahnya. Dia menatap matanya yang tenang dan tak tergoyahkan. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengalihkan pandangannya. Aku tidak ingin orang lain selain kamu mengetahui identitasku. Tuan Muda Hao, yakinlah, saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Mendengar kata-kata itu, senyum indah mereka di wajah cantik Spring. Seperti epifilum yang sedang mekar, ia murni dan menakutkan. Neneknya telah melihat situasinya dengan jelas pada saat itu, dan dia hampir yakin bahwa orang yang memasuki Oracle Mountain pasti memperoleh takdir abadi yang luar biasa. Sebab, saat keluar, terlihat ekspresi terdesak di wajahnya, seolah-olah sedang mengkhawatirkan sesuatu. Rentetan perubahan ekspresinya diperhatikan oleh neneknya. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang potensi masa depan pemuda di depannya. Kemungkinan besar dia akan menciptakan zaman kemasannya sendiri. Sama sekali tidak ada salahnya menjalin hubungan dengan orang seperti itu. Jika dia menunggu dia dewasa, hampir mustahil untuk menjalin hubungan dengannya. Saya harap begitu. Feng Hao melonggarkan kewaspadaannya, bersandar di kursi, mengambil cangkir batu giok di atas meja, dan menyesapnya. Perairan pengelai terlalu dalam, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan dimusnahkan. Karena dia tidak memiliki pendukung, dia harus berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Dia tidak mampu memprovokasi kekuatan seperti Spring Wind Pavilion, dan jika dia melakukannya, dia takut tidak akan ada tempat baginya di dunia. Oleh karena itu, jika dia bisa berdamai dengan mereka, itu pasti hasil terbaik. Selain itu, menurut pemahaman dangkal tentang situasi tersebut, Pavilion Angin Musim Semi memang mengandalkan koneksi ini untuk bertahan hidup, dan orang-orang dengan potensi besar seperti dia akan direkrut ke dalam Pavilion Angin Musim Semi. Namun, karena situasinya terlalu istimewa, orang-orang di Pavilion Angin Musim Semi juga tahu bahwa selama dia besar nanti, dia sama sekali tidak akan bisa dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka memilih untuk berhubungan baik dengannya. Sekarang, dengan Spring Wind Pavilion sebagai kedoknya, akan lebih mudah baginya untuk bertindak di masa depan. Oleh karena itu, ngomong-ngomong soal ini, itu bukanlah hal yang buruk. Tuan Mudahau, tentang masalah kedua yang baru saja saya sebutkan. Sebelum Spring menyelesaikan kalimatnya, Feng Hao meliriknya, dan dia langsung menghentikan paruh kedua kalimatnya. Faktanya, pasti tidak banyak orang yang bisa menyelamatkan orang-orang dari Tanah Suci Tuan, dan kemungkinan besar itu adalah seseorang dari klan Huang Fu. Terlebih lagi, dari berita yang tersebar di rumah Lelang Xuanling pada sore hari, pemuda di depannya ini sepertinya memiliki beberapa keluhan dengan Huang Fu Hushuang. Bagaimana mungkin wajah asing, seseorang yang belum pernah keluar ke dunia luar, bisa menaruh dendam pada Huang Fu Hushuang? Satu-satunya kemungkinan adalah Feng Hao adalah orang yang mengambil tempat tinggal ilahi. Sesaat, senyuman di wajah cantik Spring menjadi semakin cemerlang. 1538 Malam itu, Feng Hao tidak keluar dari Spring Wind Pavilion. Tentu saja, ada banyak rumor di luar. Banyak orang menghela nafas. Bunga merah cerah yang indah telah layu begitu saja. Namun, hal tersebut tidak seperti yang mereka pikirkan. Meskipun Feng Hao tidak keluar dari Spring Wind Pavilion dan bahkan tidak meninggalkan kamar Spring, dia mendengarkan informasi yang diberikan Spring kepadanya malam itu. Sekarang, dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan di dunia penglai. Pada saat yang sama, dia benar-benar memahami betapa menakutkannya kekuatan-kekuatan besar itu. Ambil contoh kata-kata Spring. Meskipun tidak terlalu dibesar-besarkan bahwa suatu kekuatan dapat melawan seluruh benua seratus ras, jika itu adalah ras demi ras, salah satu kekuatan teratas memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh benua seratus ras. Dengan kata lain, hanya sebuah kekuatan saja yang dapat menghancurkan seluruh ras. Itu tidak berbeda dengan organisasi abadi yang dikabarkan. Selain itu, menurut Spring, di antara kekuatan-kekuatan utama ini, terdapat keberadaan yang lebih menakutkan. Keluarga-keluarga dengan warisan tertinggi kemungkinan besar memiliki senjata ilahi tertinggi. Itu sebabnya mereka bisa tidur nyenyak dan mewariskan warisan mereka selama ribuan tahun. Apalagi saat ini, ia juga secara kasar memahami beberapa informasi tentang generasi muda. Meskipun ada banyak ketidakpastian, masing-masing dari mereka memiliki warisan yang kuat dan kekuatan mereka tidak dapat diduga. Sejauh ini, belum ada satupun dari mereka yang menunjukkan kekuatan penuhnya, jadi dia tidak bisa memastikannya. Tentu saja, rumor tersebut bukannya tidak berdasar. Meski musim semi tidak pasti, kredibilitasnya masih cukup tinggi. Menghadapi para jenius yang telah memperoleh warisan Kaisar Agung atau cukup beruntung untuk memasuki makam dewa kuno, Feng Hao merasakan urgensi. Meskipun dia telah memasuki tanah evolusi ilahi, dia tidak memperoleh banyak manfaat darinya. Dia merasa baru tidur di sana sebentar. Meski sedikit aneh, dia belum mendapatkan manfaat nyata apapun. Misalnya, pemandangan itu sudah menjadi sangat kabur di benaknya. Meskipun itu ada, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Itu seperti mimpi atau ilusi. Adapun rumah abadi, meskipun dia telah memperoleh benda suci ini, itu ada dalam pikirannya. Dia tidak bisa membukanya meskipun dia menginginkannya. Tampaknya mengabaikannya dan merupakan keberadaan yang mandiri. Dalam hal ini, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Dia takut membuka rumah abadi ini bukanlah tugas yang mudah. Terima kasih, Nona Spring, atas informasi Anda. Melihat langit sudah cerah, Feng Hao berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita yang selembut angin musim semi ini. Skema mendalamnya hanya akan membuatnya waspada. Apakah kamu sudah berangkat, Pangeran Hao? Musim semi perlahan berdiri, matanya yang jernih berkilauan dengan kemegahan. Suatu ketika seorang wanita di pavilion angin musim semi mengundang seorang pria ke kamar kerjanya, niatnya sangat jelas. Pada saat ini, kepercayaan dirinya mengalami banyak kerusakan. Pria ini benar-benar tidak peduli padanya. Dia mengalami pertemuan yang sangat kebetulan dan yakin bahwa dia tidak kalah dengan para jenius dari berbagai negara adidaya. Oleh karena itu, dia tidak tergoda oleh Tuan Suci Langit, Putra Suci Kerajaan Absolut Kerajaan, Siahutianyu, dan para jenius lainnya. Orang ini, yang telah memasuki tanah suci selama 31 menit dan menerima pengakuan dari rumah abadi, tidak diragukan lagi adalah satu-satunya orang yang dia setujui. Orang seperti ini pasti tidak akan kesulitan menjadi pahlawan di masa depan. Sayangnya si cantik tertarik, tapi arusnya tak berperasaan. Ya, masih ada yang harus kulakukan. Fenghao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar makna tersembunyi dari kata-katanya. Dia mengangguk sedikit dan berjalan keluar. Tidak perlu menyuruhku pergi. Suara dingin terdengar, menyebabkan Spring, yang awalnya ingin mengirimnya pergi, menghentikan langkahnya. Ekspresi aslinya yang cerah dan cantik menjadi sedikit sedih. Dia sedikit mengerutkan kening dan menghela nafas. Sebagai seorang wanita, terutama wanita di pavilion angin musim semi, dia sangat memahami kehidupan seorang wanita. Dalam hal cinta, dia sangat berpikiran terbuka. Namun, dia punya harga diri sendiri. Jika itu adalah seseorang yang lebih lemah darinya, dia tidak akan mempedulikannya, bahkan jika itu adalah penerus dari kekuatan tertinggi. Adapun Fenghao, dia adalah seseorang yang telah memperoleh nasib abadi dan rumah abadi. Dia percaya bahwa Fenghao pasti akan memiliki prestasi yang melampaui para jenius itu. Aku pasti akan membuatmu tetap di sini. Setelah beberapa saat, senyuman indah muncul di wajah cantiknya. Itu adalah senyuman yang menggetarkan jiwa. Ketika Fenghao keluar dari Spring Wind Pavilion, dia bertemu Letian, yang memiliki seringai di wajahnya. Sayang sekali bunga yang indah telah layu. Letian menyeret kata-katanya, dan nadanya sedikit menggoda. Namun, matanya yang sedikit menyipit penuh dengan senyuman dan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Le. Fenghao memelototinya dengan tajam. Jika orang ini tidak menariknya ke Spring Wind Pavilion, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sepertinya dia harus hidup dalam ketakutan di masa depan. Wanita adalah yang paling berubah-ubah. Mungkin saja dia mengumumkan berita itu kepada dunia karena dia tidak puas dengannya. Seperti kata pepatah, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Terlebih lagi, dia adalah wanita yang sangat licik. Aneh. Ketika Fenghao berjalan melewatinya, Letian sedikit mengerutkan hidungnya, tetapi pada akhirnya, dia segera mengikutinya. Tubuh Fenghao tidak memiliki aroma unik seorang wanita. Apakah ini berarti dia tidak melakukan apapun sepanjang malam? Letian agak frustrasi, dan rasa ingin tahunya menjadi lebih kuat. Pada hari ini, seorang pelayan Spring Wind Pavilion dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarkan berita bahwa Spring telah mengundang seorang pria ke kamar kerjanya. Meskipun Fenghao tidak melakukan apapun, dan tidak ada berita bahwa dia ada hubungannya dengan Spring, semua orang tahu apa artinya. Jika seorang wanita di pavilion angin musim semi mengundang seseorang ke kamar kerjanya sendirian, itu berarti dia sudah memberikan persetujuannya. Sudah jelas dengan sendirinya apa yang akan dia lakukan setelah memasuki kamar kerja. Musim semi, sebagai wanita tercantuk di pavilion angin musim semi, sangatlah indah. Tidak ada pria yang bisa menahan godaannya. Ketika seseorang bertanya tentang Spring, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Ini membuat Fenghao pusing. Jika Johan of Arc dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk datang ke penglai di masa depan, apakah dia masih bisa menjalani kehidupan yang damai? Menurutku, kamu benar-benar tidak melakukan apapun dengan Spring. Le Tian masih tidak mau menyerah dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Fenghao sedikit kesal. Dia menutup matanya dan mengabaikannya. Masih ada beberapa hari lagi sampai lelang rumah lelang Xuanling, jadi dia harus tinggal di kota Tripod Timur. Kamu benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Le Tian melebarkan matanya dan menatapnya seolah sedang melihat monster. Fenghao mengabaikannya dan melihat keluar jendela. Berita itu seharusnya sudah menyebar. Matanya menjadi jauh. 1539 Hari ini, Fenghao secara pribadi merasakan pengaruh rumah lelang Xuanling. Pagi-pagi sekali, penanggung jawab rumah lelang Xuanling mengumumkan bahwa akan ada tiga bunga dark down yang dilelang dalam lelang sepuluh tahun. Harga awalnya adalah satu sumber ilahi per bunga. Berita ini menyebar ke seluruh dunia penglaihannya dalam sehari, menarik perhatian banyak orang. Dalam sekejap, kota Tripod Timur telah menjadi fokus perhatian. Bunga dark down adalah benda suci yang dapat memperpanjang umur seseorang. Itu hanya muncul di era purbakala dan diingat oleh semua orang. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, benda suci ini muncul sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa mengabaikan keberadaan benda suci yang dapat memperpanjang umur seseorang karena siapapun bisa mati. Tentu saja, yang paling peduli adalah barang antik tua yang akan segera mati. Setelah mendengar berita tersebut, banyak barang antik kuno melakukan perjalanan ribuan mil dari berbagai daerah ke kota Tripod Timur. Dalam sekejap, kota Tripod Timur menjadi sangat hidup. Aura mengerikan turun satu demi satu, memberitahu semua orang bahwa sosok tak tertandingi telah tiba di kota. Hal itu membuat para elit muda yang sombong menurunkan sikap dan menahan amarahnya. Barang antik tua inilah yang tidak boleh disinggung. Karena mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka, ada banyak hal yang tidak perlu mereka khawatirkan lagi. Jika mereka memprovokasi mereka, bahkan jika mereka tidak membunuh mereka, setidaknya mereka akan dipukuli. Tidak ada seorang pun yang mau kehilangan muka dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, tetap bersikap low profile adalah pilihan terbaik. Di luar, arus bawah sedang melonjak. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung. Semakin tinggi budidaya dan status orang yang datang, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Dia juga akan dapat memperoleh lebih banyak sumber ilahi. Dia merasa sangat lega. Le Tian tidak bisa memahami ekspresi wajahnya. Setelah bertemu orang ini, segalanya menjadi terbalik. Awalnya, dialah orang yang tidak bisa dimengerti orang. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa Feng Hao bahkan lebih buruk. Dia tidak tertarik pada harta karun, juga tidak tertarik memperjuangkan supremasi. Terlebih lagi, dia juga tidak tertarik pada kecantikan. Pada hari ini, semua orang di kota Tripod Timur sedang mendiskusikan siapa yang mengeluarkan bunga dark daun untuk dilelang. Yang terpenting, dari mana dia mendapatkannya. Bunga dark daun yang muncul di era pur bakala tidak diragukan lagi telah jatuh ke tangan pasukan-pasukan besar. Mungkinkah masih ada yang tersisa? Terlebih lagi, apakah mereka akan mengeluarkan benda suci yang dapat memperpanjang umur seseorang karena mereka tidak memiliki sumber ilahi? Ini benar-benar mustahil. Banyak orang pergi ke pavilion angin musim semi untuk bertanya, tetapi mereka tidak menerima kabar apapun. Bagaimanapun, kerahasiaan rumah lelang Suan Ling sempurna. Jika juru lelang ketahuan, apakah rumah lelang Suan Ling masih memiliki kredibilitas? Harga dasar bunga Bright Briar membuat banyak orang menghela nafas. Satu sumber dewa adalah harga dasar. Maka, harga sekuntum bunga pasti lebih dari satu sumber dewa. Sekalipun ada sumber ilahi, siapa yang bersedia mengeluarkannya? Sumber ketuhanan asal adalah objek ilahi. Dari sudut pandang tertentu, nilainya jauh melebihi bunga abu. Namun, bagi mereka yang sudah berada di ambang kematian, mereka rela membayar berapapun harganya agar bisa hidup. Oleh karena itu, nilai bunga fajar melampaui sumber ilahi. Saudara Hao, apakah kamu akan berpartisipasi dalam pelelangan rumah lelang Suan Ling? Letian bertanya penuh arti kepada Feng Hao, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Iya, Feng Hao menganggup dan tidak menyembunyikan apapun. Dibandingkan dengan Spring Win, lebih mudah bergaul dengan Letian. Meski orang ini agak nakal, dia tidak punya niat buruk. Kebetulan sekali, ayo pergi bersama. Letian tidak menggunakan nada bertanya, tapi nada tegas. Karena aku melelang beberapa barang, rumah lelang sudah menyiapkan tempat duduk untukku. Tidak apa-apa, aku punya ruang VIP. Pokoknya besar, tidak masalah jika kamu pergi sendiri. Letian melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Feng Hao. Dia tampak seperti membiarkan Feng Hao pergi dengan mudah. Iya. Setelah memikirkannya, Feng Hao menganggup dan setuju. Akan lebih baik jika dia bisa masuk ke ruang VIP. Dengan begitu, dia tidak akan menarik perhatian. Terlebih lagi, meskipun dia tidak setuju, dia takut orang ini akan menariknya dengan paksa, seperti bagaimana dia datang ke Spring Win Pavilion. Apa masalahnya, bukankah itu hanya untuk melihat keindahan? Namun, ini juga memberi Feng Hao banyak informasi. Setidaknya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang distribusi kekuatan di Penglai. Bagaimanapun, era Penatua Feng telah lama berlalu. Banyak kekuatan yang bangkit, dan ada juga kekuatan yang tumbang. Terlalu banyak perubahan yang terjadi di dunia Penglai. Seperti yang dikatakan Spring, Feng Hao juga mengetahui tentang kekuatan yang bangkit 10.000 tahun yang lalu dan menjadi salah satu kekuatan teratas di Penglai. Itu adalah Tanah Suci Awan Ungu. Di masa lalu, Tanah Suci Awan Ungu hanyalah pasukan kelas 3 di wilayah Tengah Penglai. Itu bahkan bukan kekuatan kelas 2. Namun, dalam kurun waktu puluhan ribu tahun, ia telah muncul seperti bintang dan menjadi bintang yang bersinar di dunia Penglai. Alasannya tidak diketahui. Tampaknya seseorang di Tanah Suci Awan Ungu telah memperoleh peluang yang menantang surga. Akibatnya, ia menelan banyak kekuatan dan menjadi penguasa. Wilayah Tengah Jelas merupakan pusat Penglai. Ada lusinan kekuatan besar di sana. Terlihat di wilayah timur yang memiliki ukuran yang sama, hanya terdapat dua kekuatan. Peningkatan yang eksponensial ini tentu saja menunjukkan bahwa wilayah Tengah memang luar biasa. Misalnya, Pagoda Seratus Klan juga berada di wilayah Tengah. Singkatnya, wilayah Tengah adalah negeri paling misterius. Di zaman kuno, ada beberapa supremes yang lahir di sana. Sekarang, itu juga merupakan tempat yang ingin dimasuki oleh banyak kekuatan. Tanah Suci Awan Ungu adalah contoh terbaiknya. Setelah mendapat kesempatan, itu menjadi kekuatan yang dahsyat. Tentu saja, kekuatan besar seperti Klan Huangfu dan Tanah Suci Tuan tidak bisa membangun pijakan di wilayah Tengah. Itu karena nenek moyang mereka sudah mengakar di wilayah Timur. Fondasi mereka ada di sini, jadi mereka tidak bisa bergerak. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Penatua Fen pada saat itu. Bagaimanapun, meskipun Penatua Fen luar biasa, dia tidak melakukan kontak dengan inti pavilion angin musim semi. Oleh karena itu, informasi yang diterimanya tidak lengkap dan tidak rincin. Dia tidak mengetahui banyak rahasia. Mengenai apa yang disebut sebagai fondasi kekuatan-kekuatan teratas, konsep yang diberikan oleh Spring juga sangat kabur. Tampaknya sebelum zaman Purbakala, di wilayah Tengah, ada kekuatan besar yang menyinggung seseorang di alam Kaisar. Pada saat itu, banyak kekuatan yang berpikir bahwa meskipun kekuatan teratas tidak dihancurkan, mereka akan hancur. Hasilnya tidak terduga. Pasukan tersebut menggunakan apa yang disebut fondasinya untuk menahan serangan Kaisar Agung. Pada akhirnya, masalah tersebut diselesaikan, dan mereka hanya membayar sejumlah kompensasi. Jelas sekali betapa menakutkannya fondasi kekuatan-kekuatan Tok. 1.540 Ya Tuhan, itu sebenarnya dia. Dia adalah seorang penguasa yang namanya telah dikenal sejak lama sejak 9.000 tahun yang lalu. Mo Zixuan dari Istana Kesedihan Surga. Tak disangka dia masih hidup. Ini terlalu menakutkan. Hanya saja tingkat apa yang telah dicapai wilayahnya. Eh, bukankah itu Suanyuan Seng dari klan Suanyuan wilayah Tengah? His, dia juga ada di sini. Dalam beberapa hari terakhir, kota Tripod Timur sangat ramai. Satu demi satu, tembakan-tembakan besar yang terkenal datang, menyebabkan banyak seruan dan desahan. Bahkan banyak generasi tua yang diisukan sudah lama meninggal, muncul. Meskipun mereka berada di ambang kematian dan gemetar saat berjalan, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Secara keseluruhan, karena pemberitaan tentang rumah Lelang Suanling, sebagian besar orang yang datang sudah tua dan hampir mencapai akhir hayatnya. Apalagi semuanya memiliki latar belakang yang kuat. Beberapa di antaranya bahkan telah hidup lebih dari 9.000 tahun dan bisa dianggap sebagai barang antik sungguhan. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Bahkan jagoan besar dari berbagai kekuatan besar harus menyerah pada mereka. Hidup lama sudah cukup untuk membuktikan nilai seseorang. Melihat keluar jendela, Feng Hao melihat bahwa orang-orang di jalan pada dasarnya adalah orang-orang berambut putih dari generasi tua. Harta ilahi semacam ini yang mampu memperpanjang umur seseorang terlalu menggoda bagi mereka, dan sangat mustahil untuk ditolak. Banyak senior yang bahkan membawa seluruh kekayaan mereka demi mendapatkan satu bunga pencerah. Karena mereka sudah tua, mereka telah melakukan banyak penelitian tentang cara memaksimalkan efek benda suci yang dapat memperpanjang umur seseorang. Jika mereka bisa mendapatkannya, tidak masalah untuk hidup ratusan tahun. Barang antik seperti mozik swan dari Istana Kesedihan Surga akan mampu hidup lebih dari 10.000 tahun jika mereka bisa mendapatkannya. Di dunia tanpa Kaisar Agung, mereka yang dapat hidup lebih dari 10.000 tahun telah meninggalkan nama yang termasyur. Tidak banyak yang bisa hidup lebih dari 10.000 tahun. Mereka semua terkenal selama jangka waktu tertentu. Siapa yang tidak ingin meninggalkan namanya? Ada terlalu banyak orang jenius yang luar biasa di dunia ini. Misalnya saja, Overlord Sky Sane bisa mendominasi generasi muda di wilayah timur. Namun, di dunia penglai yang luas, dia sama sekali tidak menonjol. Ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Selain itu, hanya ada sedikit persaingan di antara para jenius yang sombong ini. Oleh karena itu, jika seseorang ingin meninggalkan namanya, dia harus melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Ketika manusia masih muda dan setengah bayar, mereka semua mendambakan alam yang lebih tinggi. Namun, begitu mereka memasuki usia tua, dorongan itu akan hilang. Mereka hanya ingin hidup lebih lama. Tapi apa gunanya, bahkan jika mereka hidup untuk waktu yang lama? Beberapa tahun lagi, mereka masih akan berubah menjadi debu. Letian mengerucutkan bibirnya seolah dia tidak tertarik sama sekali dengan bunga ki. Siapa di dunia ini yang bisa hidup selamanya? Feng Hao menatapnya. Sulit untuk mengatakan. Sudut mulut Letian melengkung ke sudut yang aneh saat dia berkata dengan lemah, ada banyak orang yang dapat mengandalkan beberapa metode khusus untuk bertahan hidup hingga tibanya saman kemasan. Iya. Mata Feng Hao berkilat keheranan saat dia menatapnya dengan bingung. He he. Letian menatap Feng Hao dalam-dalam dan terkekeh. Dia tidak menjelaskan, tapi sedikit keraguan muncul di kedalaman matanya. Mengingat ranah budidaya Feng Hao, dia secara alami memiliki latar belakang yang kuat. Mengapa dia tidak mengetahui beberapa rahasia? Dia tahu bahwa Feng Hao tidak berpura-pura. Oleh karena itu, dia sangat curiga dengan latar belakang Feng Hao. Orang yang aneh. Keingin tahuan di matanya semakin dalam, seolah dia ingin melihat sepenuhnya Feng Hao dan mempelajari segala sesuatu tentangnya sebelum dia berhenti. Namun, setiap kali dia bertanya, Feng Hao mengabaikannya dan tidak menjawabnya. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa lepas dari kematian. Feng Hao menutup matanya lagi. Nada suaranya sangat tenang. Faktanya, nadanya mirip dengan Letian. Bagaimanapun, dia masih muda dan mendambakan kehidupan abadi. Apalagi keinginannya bahkan lebih boros. Dia ingin orang yang dicintainya hidup selamanya. Ini hampir mustahil. Dia juga tidak berpikir hal itu mungkin terjadi. Namun, dia bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Ini juga menjadi motivasinya. Tidak ada yang percaya pada kehidupan kekal, tapi itu adalah tujuan semua orang. Feng Hao juga sama. Letian juga sama. Semua orang di dunia ini sama. Setelah itu, ada banyak sekali tokoh berpengaruh yang memasuki kota Tripod Timur. Suasana di kota Tripod Timur hampir mendidih. Dalam suasana inilah pelelangan akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, saat sinar matahari pertama menyinari kota Tripod Timur, jalanan dipenuhi orang. Mereka semua berjalan menuju rumah lelang Xuanling di pusat kota. Feng Hao dan Letian juga ada di antara mereka. Juga karena kehadiran Letian, banyak elit muda yang ingin menantang Feng Hao terhenti. Meskipun gelombang energi di dalam tubuh Feng Hao kuat, mereka yakin bisa menandinginya. Apalagi tidak ada kabar tentang identitas Feng Hao. Nama belakangnya adalah Hao. Mereka berpikir bahwa dia paling banyak adalah murid dari kekuatan kelas satu yang telah memperoleh beberapa peluang. Dibandingkan dengan mereka, perbedaannya terlalu besar. Bagaimana orang seperti itu bisa memenangkan hati keindahan nomor satu di Spring Win Pavilion? Tidak ada yang yakin. Sebaliknya, mereka semua memutuskan bahwa begitu Letian pergi, mereka akan memberi pelajaran pada bocah sombong ini dengan benar. Mendesah. Merasakan permusuhan yang tak terselubung dari sepasang mata di sekitarnya, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Dia sudah memperkirakan hasil ini. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Begitu dia mendapatkan sumber ilahi, dia akan menuju ke wilayah api surgawi dan menyelesaikan teknik penyegelan iblis tertinggi sebelum menuju ke Menara Seratus Klan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin terjadi konflik besar dengan para elit muda tersebut. Gemuruh. Pada saat ini, seluruh dunia tiba-tiba bergetar hebat. Langit menjadi gelap seolah badai akan melanda. Suasana menindas menyebar antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Merasakan getaran di bawah kakinya, Feng Hao berbalik dan melihat keluar kota. Semula pagi, namun langit menjadi gelap dan menjadi gelap. Langit seolah diselimuti awan gelap, seolah langit dan bumi akan runtuh. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Ekspresi banyak orang berubah. Bahkan mereka yang sudah memasuki rumah lelang Suan Ling keluar lagi. Barang antik tua berambut abu-abu itu membubung ke langit. Mata mereka yang awalnya keruh menjadi cemerlang, seolah-olah itu adalah mata dewa. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Mereka semua melihat kekejauhan dengan hati-hati, seolah sedang mengamati sesuatu. Selain Feng Hao, mata Letian juga bersinar dengan sedikit keheranan. Cahaya berkilauan mengalir di matanya seperti galaksi alam semesta. Itu sangat dalam dan tak berdasar ketika dia melihat kekejauhan. Eh, mungkinkah? Alis Letian sedikit berkerut saat nadanya dipenuhi kejutan. Terima kasih telah menonton!